selamat menikmati masih bersama Agung Babersok Tataan malam ini kita collapse bareng channel youtube demonology66 jadi demonology ini membahas tentang sesuatu hal yang berbau mistis dan mengungkap kebenaran dan mitos-mitos yang ada di sekitar kita tentunya kali ini memang beda sedikit karena kita coba peserta malam dulu bareng mereka nah itu timnya tim dari demonology66 kita lihat bisa lihat mereka sedang melakukan persiapan katanya di lokasi ini ada beberapa mitos yang mungkin bisa masyarakat masyarakat sekitar katanya sedikit berbau mistis tentunya tentunya oke ingin tahu gimana keseruannya tetap tetap pantengin di channel Agung Babersok Tataan masih bersama kita yuk kita terus bareng bersama-sama explore bareng dengan tim demonology66 fight wisata malam dulu kita kita selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati tim dari demonology66 sedang melakukan persiapan dirilah rame ini bang halo bang 8 menit 10 menit gimana siap lah ya halo bang siapa namanya bang awan bang awan ya oke bang kali ini tim demonology mau explore apa nih bang mau explore tentang kejadian keselakaan di silatotok oke kita coba ekspor bareng-bareng ya bro boleh-boleh simak salam ini bang bakal seru banget kejadian keselakaan kejadian keselakaan di bawahnya kan kurang loh ngurangin cahaya bulurnya parah bener nah ya kan ada karep ya barang digi sih dia pegang bukan karep digi ayolah jadi guys ini tim dari demonology66 sedang memberikan instruksi kepada mediator jadi dia sedang mempersiapkan mentalnya mau mau dia dia jadi seorang mediator kita telusri guys jadi di lokasi ini guys dulunya lapangan sepak bola jadi lapangan sepak bola aduh gelep ya maaf ya jadi lapangan sepak bola guys jadi lapangan sepak bola yang sekarang jadi taman taman budaya tentunya untuk daerah kabupaten pesawaran menjadi taman dulunya lapangan sepak bola nih jadi itu tim dari demonology bang aang sedang memberikan instruksi kepada mediatornya apakah dia siap menjadi seorang mediator kita pantengin di wisata malamnya agung babersop tataan jadi ini guys tim demonology ini ingin menelusuri mitos yang beredar katanya sering terjadi kecelakaan di daerah kabupaten pesawaran jalan yang di jalan raya sidototo tentunya ya jadi ini mereka akan menelusuri apa penyebabnya dari apakah dari kecerbauan manusia kelahian manusia ataukah gangguan-gangguan yang lain kita akan coba ikut gabung dengan mereka keseruannya gimana tetap di agung babersop tataan tentunya sekarang ini pukul setengah 12 kurang lebih ada satu lagi gak sih disitu setengah 12 sekarang sudah menjadi taman tadinya 8 sepakbolan guys dan dulu sempat disini masyarakat sekitar sering melihat hal-hal astral semangat-semangat sebelum menjadi dan taman oke guys baiklah teman-teman untuk sesi yang pertama kita akan melakukan proses uji nyali dan kebetulan untuk proses uji nyali kita sudah mendapatkan salah satu peserta yang berminat mas ini mas masuk mas ngelan dulu apa namanya angry angry kurang lebih 11-12 untuk proses uji nyali disini perkenan ya jadi ini tim dari demonologi 66 satu lagi yang berkenan cuman lagi sakit beliau ada tiga personil dari tim demonologi 66 nah dari tim demonologi 66 ini sedang memberikan interview pada calon mediatornya terus pantengin di channel agung babi sekotan oke guys kita sedang menuju lokasi dimana tempat uji nyali yang bakal dilakukan oleh tim demonologi 66 jadi ini lokasinya kebun kebun singkong sekarang kebun singkong aduh laki latan yang guys ya laki latan ini dari tim demonologi sedang melakukan persiapan nanti ini jangan dipuncet ini jangan dipuncet pokoknya nanti semua setup rekaman sama ini biar semua biar tim yang matiin oke teman-teman sekarang kita sudah berada di lokasi untuk melakukan uji nyali dan mas Henry sudah bersama dengan kita mas nanti pada saat melakukan operasi uji nyali apa yang dilihat didengar sama dirasakan diberitahukan di hp ini semua yang dilihat semua yang dilihat semua yang dirasakan dan proses uji nyalinya kurang lebih 10 menit dan harapannya semoga melihat sesuatu di depan atau di belakang atau di samping rumahnya oke selamat melakukan proses uji nyalinya oke guys sementara sementara kita menunggu dari peserta uji nyali kita akan coba mewancara dari tim demonologi 66 apa sih mitos yang sedang beredar di sekitaran taman di jama sidototo kabupaten besawaran kita mentang gunung patahan tentunya oke guys kita coba tanya-tanya dari tim demonologi kita bareng sama tim demonologi 66 salah satunya bang 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 oke kita dari agung babersopatan bang kita coba ikut kolaps beserta malam karena sebelumnya konten babersop agung babersopatan cukur rambut jadi kita sedikit berbeda oke bang kita malam ini satu malam di daerah sidototo yang dulunya lapangan sepak bola bang ya karetan juga di sini iya benar disini angker dulu di bagian karetannya sebelum jadi taman kalau sekarang banyak kejadian apa enggak tapi kalau sebelum mitos yang beredar itu apa sih bang sering di kalau disini sebelum jadi taman sewaktu masih karetan itu sering ada penampakan di bagian karetan di samping kompis ini itu gundur di bagian dalamnya di bagian dalamnya lagi itu ada kuntilanak terus disini juga pada waktu saya bersama kawan lagi petualangan spiritual itu pernah mergokin ada babing ngepet di di bagian karetannya karetannya sebelum jadi taman jadi ketika babing ngepet ketemu sama kita orang dia balik arah pergi jadi sebelumnya abang pernah ekspor juga pernah sering dulu dulu sering tualangan spiritual dan itu enggak masuk akal di jam 11 malam ada babi nunggal kecil babinya kecil babinya jadi sebelum bentuk taman tadinya kan ini lapangan sepak bola dan tadi yang kita lihat lokasinya tadi itu kebun kebun karet dan sebagainya jadi disitu rumput semak semak belukar dan katanya Bang Aan ini sering ada penampakan penampakan salah tersebut dari babing ngepet yang pernah di ekspor dari tim demonologi 66 gimana keseruannya tetap simak jadi Agung Bagus tataan dan juga tim demonologi 666 halo guys sepertinya sepertinya dari tim demonologi peserta ujinialnya sedang sedikit resah guys jadi nah tuh dia lihat guys dia lihat guys ada ada gimana mas di ujung sana itu bang ada apa kilapan lampu-lampu putih putih aku situ sekelipatan putih-putih disitu langsung menghilang bang jadi dari peserta ujinialnya tadi melihat aja seperti bayangan putih seperti bayangan putih guys nah ini yang tadi kita tunjukin guys kebun-kebun semua tuh gelap jadi peserta ujinialnya tadi melihat ada sekelebatan sosok putih melayang cuman berapa detik katanya dia oke kita coba dengarkan interview dari demonologi tim demonologi 66 tentunya sangat bersama peserta ujinialnya yang 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 apa pokoknya di ujung sana satu disini sekelipatan satu dua disitu masuk yang mau masuk yang mana yang disini deket sini langsung ngilang saya baca-baca putih sosok apa bentuk bentuknya lo enggak sekelebatan putih gitu sekelebatan putih dan itu mau masuk langsung nanti langsung masuk proses tapi dia ini lancar jadi tim ujinialnya sedang interview peserta ujinialnya tadi sosok apa aja yang dia lihat di tadi di hadapan dia kita lihat guys 321 mas tadi selama proses putih neli apa aja yang kerasin sama dilihat hawa aurora negatif di bangun saya berbenturan habis itu ada bayangan bola-bola putih sama saksik sepulah petang putih di hadapan saya oh di hadapan itu kira-kira sekelebatan sosok putih itu apa kira-kira saya lihat kalau itu akhirnya pentilanak pentilanak selain itu ada lagi yang didengar ada kita lihat ekspresi muka ini dari besar taujinal kita lihat sedikit sedikit melamun dia jadi benar apa yang dia lihat tadi seperti ada bayangan kilatan putih yang mengampiri dia ingin berinteraksi kita lihat ekspresi paras mimik mukanya agak sedikit bingung panik agak sedikit melamun guys oke ini lah kondisi taman sudototo taman jejama sudototo yang berada di daerah desa kebahusan selamat an gedung tetan kabupaten yang dulunya lapangan cepak bola dan kebun kebun karet dan kebun lainnya sekarang sudah menjadi taman oke kita lihat tim dari demonologi sedang coba berintas langsung dengan Assalamualaikum mediator ini sosoknya apa? macan? macan dari mana? pohonnya sebelah mana? di ujung sana yang tadi ngasih lihat wujudnya ke anak ini bukan? bukan terus yang ngasih lihat tadi apa wujudnya? jadi betul anak nah kok bisa jendengannya masuk? jadi jendengat ingin masuk ke tubuh anak ini kenapa kok ingin masuk? suka tubuh ini sukanya kenapa? punya aura tim demonologi sedang memberikan pertanyaan kepada mediator siapa yang merasuki tubuh dari mediator ini katanya sosok si si lumayan macan moncong terus benerbong benerbong nyadam nah jendengat tahu nggak sosok apa yang tahu tentang tragedi atau kejadian yang sering kelakangnya jalanan wilayah siapa terus? jalanan itu wilayah siapa? saya pendekat enggak tahu kok bisa enggak tahu bisa dicari tahu nggak sekarang saya pengen tahu siapa yang berunang coba di coba dilihat coba dilihat siapa yang yang nggak ngijinin siapa siapa nggak ngijinin Bang hajin siapa yang ngijinin itu yang nggak ngijinin itu yang berkuasa di lapangan masyarakat ini bukan siapa dia enggak boleh enggak boleh memasuki apa-apa daerah di jalanan itu artinya lapang asyarakat ini dengan daerah di jalan raya itu berbeda kekuasaan dan di jalan raya itu bener nanti ada semacam pasangan-pasangan orangnya pasangan yang untuk yang buat orang-orang yang berkendara keselakaan gitu ada apa enggak ada ya kalau ada di sebelah mana di sana di sana di sebelah mananya di karetanya papas di jalan rayanya disamping karetan itu bentuknya apa jadi jendela cuma bisa ngerasain karena itu bukan daerahnya bukan daerahnya dengan terus kira bisa dibantu enggak bisa dibantu lihat nggak kira-kira siapa sih yang berunang gitu dari bisa kami panggil siapa yang kira-kira bisa ataupun boleh buat ngebantu kita orang nanggil yang di sana siapa coba sebutin ada nggak siapa siapa namanya apa apapun jadi kalau mau kalau mau ngebedah kekuasaan di sana jadi kami harus ke sana kalau mau ngebedah dari sini ini itu susah karena kan beda kekuasaan dan saya nanya di di belakang sini apa nih yang lingkar-lingkar ini ular apa-apa nih pas di atas ini dari bang aang bang aang tadi dari tim demologi 666 merasakan ada sedikit kehadiran sosok siluman ular di belakang dia di jelaskan langsung oleh mediator bahwa ada siluman ular yang tepat berada di belakang bang aang dari tim demologi 666 kali ini kali ini guys udah lama dengan situ siluman ular tadi memang rumahnya itu apa pindah coba interaksi langsung ke mediator sekarang jauhnya dimana siluman ularnya bang dari luar 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 lampung masuk jendengan ini ularnya ular emas ular apa maka oh setengah manusia setengah ular jadi ini lokasinya deket pinggir jalan raya guys deket pinggir jalan raya jadi mungkin agak bising tapi memang walaupun dimanapun tempatnya walaupun dia di lokasi tempat pinggir jalan kalau misalkan kalau menurut orang-orang sering masyarakat sekitar sering memang sering terjadi kecelakaan di jalan raya ini dan dari tim demologi ini ingin menelusuri siapakah penyebabnya dari dari pihak mana apa dari kelelai manusianya atau dari sumber-sumber makhluk gaib yang mengganggu para pejalan sehingga sering terjadi kecelakaan guys itu niat apa yang ditelusuri dari tim demologi 666 ini 666 ini ingin menjelaskan siapa yang penyebabnya atur-aturannya harus dilalui selanjutkan lagi guys apa aja aturannya satu aja nggak boleh melangkai di luar kekuasaan itu salah satunya kan dan disini ada kerajaan ini campuran campuran apa makhluk-makhluk dari berbagai tempat gitu disini temen-temen disini disini di lapang setelah ini merupakan tempat-tempat dimana para makhluk banyak datang sini dan paling paling kuat disini sosoknya apa apa paling kuat coba lihat sebutin sosoknya saya mau tahu disini paling kuat siapa siapa atau apa apa sama rata jadi dengan coba tegak ya barusan ini ininya memori nggak cukup jadi dengan nggak tahu siapa yang berlemang disini sama sekali dan ada cara nggak untuk manggil makhluk yang disepang enggak tahu udah kalau gitu eh mengucapkan terima kasih dan maaf udah ganggu waktu lindungan dan lagi santai belakang kita panggil dan nanti kami coba untuk cari cara untuk manggil masjid tim hybrid yang diseperang jalan itu Assalamualaikum selamat luar ya Bali oleh tim demonologi 666 ada siluman ilar dan juga siluman macan jadi baru dua itu saja yang masih ditelusuri dari tim demologi sosok-sosok yang berada di sekitaran Taman jaman Taman Jijama sedototo desa kebosan Oke guys langsung saja kita masih terus pantangin di Agungba bersopataan tentunya dan kemana-mana kita akan menguap misteri apa yang sering terjadi dan sering terjadi kecelakaan di sekitaran Taman Jijama sedototo Oke guys kali ini inilah lokasinya lokasi dimana tim demologi mengeksplor keberadaan sosok-sosok makhlukoi gelap di sini gelap guys nanti seluruhnya ha 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 menekasin guys tadi udah di Mediator Mediator ininya Pak dari tim teknologi 666 jadi ini kondisi perkebunannya halo guys aku sedikit merasa pusing di sini guys entah aura apa yang sedang mendekati saya tahu Coba explore berdua sama temen Apa yang dirasakan Benar-benar yang terjadi Jadi dari tim demonologi ini Bukan sekedar Hayalan atau gimana Cuman bongongan Tapi benar itu real Apa yang saya rasakan disini benar Benar yang terjadi Karena saking paniknya Karena saking paniknya Tadi Lampu kamera di hp saya matikan Dan saya Berlari gitu sekencang-kencangnya Karena saya takut banget asli Oke Kita coba Kita coba Lihat keseruannya malam ini Di Taman Jepang Jadi bayangan hitam disitu guys Bayangan hitam Dia sedang tiduran Disitu Sedang tiduran Yang aku lihat tadi Sedang tiduran Dan aku sontak berlari Gitu aja ngeliatnya Karena takut banget Oke Masih bersama Agung Babel Sopataan tentunya Kita akan coba Menguat Apa yang ada Serang terjadi disini Oke guys Kita lanjutkan Kembali Ayo Ren Dari Tim Demonologi Batasnya sini dah Masuk Masuk Oke Oke bang Oh Langsung Langsung Masuk Kembali Kembali Tim Demonologi Kan langsung omong Kali ini Mediator kedua Coba Mengekspor Menurut 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 Dari Tim Demonologi Coba Menurut Menurut Tiga Dua Satu Baiklah teman-teman Kita coba Menurut Menurut Angkatannya Di Budang Melayak kekuasaan Di Jalan jenis jenis terlengkau dia kalangannya memang beda daripada jenis pada umumnya beda juga dengan bangsa-bangsa siluman kalau memang betul jenis terkadang dia banyak yang ngaku-ngaku kalau se-tau gua sih jenis itu sosok sebenaran dari bangsa dan dia power kelasnya lebih jenis dan tidak lebih ke menghasilkan oke ini dia terkelua Assalamualaikum dikasih salam kamu jenis bukan yang ada di seberang jalan itu iya atau bukan bukan tersebut sosoknya apa sosoknya apa sosoknya apa sosoknya kamu ngomong sekarang sosok kamu apa apa sosoknya hitam hitam apa hitam tinggi bisa kecil lu bukan tapi kalau asalnya benar dari seberang jalan itu dari mana dari sini aja asalnya terus kenapa kenapa kamu yang masuk kan yang dipanggil dengan kamu jadi ini jadi ini mediator kedua iya tindeng lagi kenapa kamu yang masuk enak 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 kenapa ngomong nih sekitaran ini masih terus di agung bagi sepatan bukan wilayah kekuasaannya iya jangan itu masalah jawabannya itu terus pasnya ada cara lah untuk menganggil mereka kesini atau kami yang kesana kalian ini takut dengan makhluk yang ada di seberang kita takut apa nggak iya takut berarti sana lebih hebat ya daripada yang disini kenapa disana bisa lebih hebat apa eh keunggulannya jadi di di komplek Taman Jejama Sidototo ini ada dua dibatasi oleh jalan raya guys jadi setiap perbatasan ini sebelah kiri sebelah kiri dan sebelah kanan perkebunan kebun karet tadinya itu dihuni oleh para makhluk gaib tentunya yang sudah memiliki kekuasaan daerah kekuasaan masing-masing jadi yang sosok sebelah sosok-sosok penghuni sosok-sosok makhluk gaib penghuni sebelah kanan itu di seberang jalan itu eh katanya kata dari mediator tadi lebih kuat eh auranya kekuatannya lebih kuat jadi dia coba berinstruksi langsung yang di seberang yang tau siapa kiri-kiranya yang di seberang maksudnya badannya besar ya dia yang di seberang juga dia yang tau ya ini yang tau ya di seberang ini di seberang kata mereka yang tau ini sosoknya ini badannya tamun besar dia gemuk bener kalau kata apa kentung juga besar nah dia tuh dia termasuk salah satu penguasa bos disitu dia tau bu nanti kita udah belum bos manja seperti itu tapi kayaknya agak erah lebih pandang kita maksa enggak di luar dari kekuasaan juga ya udah kalau gitu saya ucapkan terima kasih pada anak-anak yang juga masuk masuk-masuk itu aja ini yang di seberang itu ya Assalamualaikum Assalamualaikum oke kita coba untuk memenuhkan sosok yang udah barusan tim demonologi menyadarkan dari mediator kedua jadi dari lapangan ini menuju ke seberang jalan dan dia tau tuh dia tau tuh mengenai tragedi oke guys barusan mediator kedua dari dari tim demonologi menginterview coba bereaksi dengan mediator kedua ini katanya ada katanya ada sosok tambun besar di seberang jalan sana tentunya jadi katanya sosok besar sekali dan kita lihat mediator kedua sedikit lemas badannya jadi oke kita cobain nanti kita coba untuk manggil sosok yang kayak kentung dibuatkan tambun itu ada di seberang jalan dari lapangan sidototo ini dan dia termasuk salah satu bos di daerah situ yang tau banyak cerita ataupun sebab-sebab kenapa disini sering ada kekelakaan dilihat dari tadi mediator kedua katanya kan kekuasaan dari kedua sisi ini beda-beda berbeda ya dan kebanyakan malu-malu di lapangan sidototo ini malu-malu pendatang jadi malu dari oh jadi semuanya datang disini malu dari mana-mana mereka kumpul di lapangan sidototo ini oke guys itu yang sifatnya kekuasaan itu ada di seberang sebelang sebelang kanan oke guys itu barusan dari penjelasan dari bangaan dari tim demiologi 66 katanya semua makhluk yang ada di daerah kumpulnya disini dan ada sosok tambun besar di seberang jalan katanya mempunyai kekuatan yang cukup besar di kekuasaannya disini oke masih di agung barbersotataan kita masih terus eksplorisasi wisata malam kita hari ini sedikit mistis ya mungkin oke jangan kemana-mana tetap dukung channel ini jangan lupa subscribe like and share komen serta jangan lupa loncengnya dibucingkan agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru tentang channel kami oke masih terus pantengin di agung babbersotataan selamat menikmati oke lor eh tadi beberapa apa mediator dua mediator sudah di jadi ini aku coba jadi mediator sekarang gimana reaksinya eh gimana reaksinya aku pengen jadi narrator karena aku merasa berat banget nih di punggung di punggung merasa berat banget seperti ada tekanan gimana pusing ada sedikit pusing masih bersama agung babbersotataan dan juga tim dari demonologi 666 tetep pantengin channel ini dan jangan lupa subscribe like share dan komen thank you kita lihat keseruannya oh iyalah eh seorang kameramen yang di ini kan kan tiga ini si Yuda ketahuan kita coba dengan demonologi teman-teman jadi teman-teman beliau ini salah satu youtuber yang coba untuk koneksi kita dan dia terlok pada waktu beliau ini terlok sendirian ke orang sana di beliau ini melihat ada satu sosok penampakan teman-teman yang sosok lagi tidur di kursi dan dia langsung lagi takut dan dia juga merasa badan yang orang yang kelihatan yang terlihat yang terlihat yang terlihat kita enak kamu siapa ya siapa jangan lengy apa apa kamu kenal kamu mempersulit dia untuk mendapatkan jodoh kamu jawab itu apa sih hehehe hahaha coba-coba Hai 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 oh kalau berarti panggil itu orang Oh Allah Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Tanya itu Nama kamu siapa hahaha Laki-laki apa perempuan Laki apa perempuan Tengok Tengok Jepang Jepang Barat itu Cuma aja ngomong Barat dulu Tengok 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 Menungkir Menungkir Sampai Laki Laki Tengok Maksud relieve Uh Tengok siang laut lah kalau kamu berani kumlau jenny blackpink tau nih tau kumlau jenny blackpink kumlau jenny blackpink ngakak ayah mucadar aja mula gaceng ini gak kamu di badan ini apa kamu memang masuk sendiri apa yang yuruh kamu apa yang yuruh kamu biar orang ini gak dapet Hai coto Hai atau jawab surat Hai Allah 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 doa dulu doa dulu coba doa dulu asadu ala ilaha illallah wa asadu ala Muhammad doa mentah rezeki kita mentah rezeki gimana doanya islam 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 iya saya tanya kamu disuruh orang ganti aja ini eh 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 kamu meninggal di sana bukan sih kamu yang meninggal di sana bukan hai 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 penting yang muntah-muntah Hai amir-amir kami dun-amir dun-amir dun ngapain luar apa Hai luar genjer nyimeng 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 ngudut 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 mau ngerokok nggak ngerokok mau ngerokok hai 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 suruh diam gila deh suruh diam kamu dari mana Hai pas dulu lihat tengah selesai hai 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 kamu siapa Hai ini bukan tadi kamu siapa kamu siapa Hai nggak tahu enggak tahu mau makan kamu udah makan belum mau makan nggak lapar nggak lapar nggak lapar Hai napper ya ada yang mau disampaikan gak kamu ada yang mau sampai enggak ke semua disini atau ke siapapun ada yang bersampaikan ada yang bersampaikan ada yang bersampaikan ada apa 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 yang bersampaikan ngomongnya benar-benar Hai apa-apa bersampaikan kami atau kendirian ini gila dong memang gila di waras Aaaah.... kapilnya kita sudahi dulu awista malam yang berbau mistif ini di channel agung kita sudahi dulu ah karena saya juga merasa pusing disini guys bener masih pusing berat kepala kepala itu berat dan tetap dukung channel ini jangan lupa jangan lupa subscribe like share and comment tentunya biar kita bisa memberikan informasi tentang seputaran kegiatan kami ada mencukur rambut memancing dan sebagainya dan lain-lain tentunya terima kasih yang sudah menyimpan video ini jangan lupa ditolong-tolong jangan subscribe tentunya selamat malam salam satu gunting sehat selalu buat semuanya selamat menikmati 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 selamat menikmati